Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB, Kertajati secara resmi ngaladenan penerbangan ke tujuh rute di Indonesia di Mimiti Poeminggu, 28 Oktober 2020 tilu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, nembraken optimisme naien bandara bakal maju, turta tumuh kalawan HD. Tujuh rute penerbangan di Bandara Hussein, sastra negara secara resmi pindah ke Bandara Kertajati Poeminggu, 28 Oktober 2020 tilu. Meh 2.000 tiluratusan panumpang miang ti etabandara, anu salah sayji pangjuk juga nana nya eta den pasar Bali. Jek Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jawa Barat, mangrupa tempat anu endah minangka destinasi wisata. Samalah populasi masyarakat Anukawilang Rhea, bogapotensi kerinditan maka sarana transportasi pesawat terbang Anukawilang Ceyah. Sokomo, lalampahan ke BIJB, Kertajati lewi heret, batan kudunga jug-jug ke Bandara Sukarnhata. Kukitunari dina optimis, seta Bandara bakal lewi tumuh, turta lewi Ceyah Dei. Riantik itu landasan di BIJB yang lebih panjang, batan landasan di Bandara Husin, Sastra Negara, mampu menghangket ke lalampahan Kajawa Barat. Yang pertama tadi ke Bali, ada Pertemberang ke Balipapan, ada ke Kuala Namu, Makassar, Kalembang, Batam. Jadi ada tujuh lokasi, tapi memang favorit itu Bali dan Kuala Namu, dan Balipapan. BIJB Kertajati mengerupa Bandara Panggedenaka II Satu Tas Soekarno-Hatta. Samalah Menteri Perhubungan miharap lokasi BIJB Kertajati Anoayadi Pusir, Dayeh, Jawa Barat, bakal dijadikan Bandara Nungiangken Umroh Jeng Haji. Diri na miharap sakumna stakeholder, dinas pariwisata, hotel turta travel, ngarojong jeng ngerengan BIJB.